Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu di sini. Ini yang kami hormati Pak Direktur General, Bapak Direktur Sumberdaya, dan Pak Direktur Kelembagaan Sumberdaya di Kipokasi. Ini kita melanjutkan untuk perubahan sister di sini. Seperti yang dijelaskan Mas Puriman tadi, untuk platform memang kita sudah berubah ya Bapak Ibu ya di sini. Yang tadinya Bapak Ibu menggunakan di sister perguruan tinggi masing-masing, sekarang sudah menggunakan sister.com.id. Jadi dari layan-layanan yang disebutkan di awal, seperti layan BKD, netiknya layanan sister, dan PDD, itu akan berubah semua. Jadi kalau untuk di layan BKD, itu yang banyak berubah itu adalah mungkin untuk penyesuaian aluran pendugasan asesor BKD. Terutama untuk yang asesor eksternal. Karena biasanya kalau Bapak Ibu menugaskan asesor eksternal, itu kan ada permintaan PIN. Nah, sekarang itu sudah tidak ada lagi di sana. Jadi sampai hari ini pun masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi, terutama dari admin. Bagaimana untuk yang asesornya, untuk menampilkan asesor baik internal maupun yang eksternal. Jadi nanti itu bisa kita konfirmasi sama tim teknis. Kemudian untuk portfolio seperti itu juga. Jadi untuk alaman penelitian dan alaman pengabdian, mungkin sebelumnya untuk beberapa dosen, misalnya kerjasama dengan peneliti yang dari perguruan tinggi lain, bagaimana untuk memasukkannya di dalam alaman ini. Jadi itu akan berubah juga di persiklut di sini. Dan juga untuk layanan perubahan data dosen, seperti yang dijelaskan Mas Birman tadi, itu akan dilakukan satu pintu, terutama untuk yang perubahan data yang mirip antara di PDDKT dengan yang ada di SISTER. Terutama untuk jabatan fungsional, pangkat, sertifikasi, pendidikan terakhir, dan sertifikasi itu sudah bisa dilakukan langsung dari SISTER Bapak Ibu masing-masing nantiknya. Jadi tidak perlu dilakukan lagi di PDDKT, karena per tanggal 2 Agustus kemarin sudah dinamaktifkan, kecuali untuk layanan untuk pengaktifan dan tidak aktif di PDDKT dilakukan semuanya. Lanjut, Mbak. Kemudian untuk akses platform di sini, ada pembatasan akses ke SISTER Cloud untuk, terutama untuk PT yang belum manual sinkron atau gagal, auto sinkron kemarin. Kemudian ada penyusuan akses untuk penggunaan terdaftar di beberapa PT sekaligus. Jadi nanti itu akan dibatasi. Kemudian seperti yang dijelaskan moderator tadi, bahwanya untuk API di SISTER, itu yang dilakukan checkpoint kemarin tanggal 7 Agustus untuk endpoint-nya di sini. Kemudian nanti yang menu admin perguruan tinggi, itu akan menyesuaikan ya Bapak Ibu ya, karena nanti di dalam menu-nya nanti itu ada peran nanti yang Bapak Ibu beli, apakah nanti yang di dosen kementerian atau dosen di perguruan tinggi, atau mungkin admin-nya seperti itu juga. Jadi ada nanti penyusuan menu rekapitulasi admin di perguruan tinggi. Kemudian ada beberapa menu yang akan dinonaktifkan di pengaturan di admin. Contohnya seperti yang mengubah mail server, perbarui versi, karena nanti tidak ada lagi perbarui versi di sana. Kemudian cek data, sinkronisasi, karena ini akan dinonaktifkan menu-menu yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi. Kemudian penonaktifkan registrasi perguruan tinggi, dan juga layanan PAK, karena sekarang itu yang baru ada di SISTER adalah layanan untuk perubahan data dosen, sertifikasi dosen, dan layanan BKD. Kemudian ada layanan penyamanan persepsi, itu pun dinonaktifkan juga. Lanjut. Jadi sekedar informasi untuk Bapak-Ibu di perguruan tinggi, yang selaku pembina perguruan tinggi dan admin, SISTER di perguruan tinggi, kan sekarang mungkin lagi pelaksanaan pelaporan BKD semester genap yang 2022-2023. Jadi mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang sedang proses pelaporan. Jadi prosesnya sudah bisa dilanjutkan seperti biasa Bapak-Ibu ya. Tapi bagaimana yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai tidak masalah Bapak-Ibu. Kalau yang misalnya perasaan proses pelaporan dilaporkan sebelum persis SISTER Cloud, kemudian dilanjutkan dengan Cloud di bulan Agustus, tetap dilanjutkan seperti biasa. Menyesuaikan ya Bapak-Ibu ya. Terutama nanti yang BKD yang di bidang pengajaran. Karena seperti yang di sosialisasi sebelumnya, sudah dijelaskan juga bahwa saya nanti yang buktinya itu disimpan dalam URL. Jadi bukan mengupload dokumen lagi. Kemudian untuk perubahan data dosen, itu akan menjadi satu pintu ya Bapak-Ibu, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi nanti akan dilakukan di aplikasi SISTER. Jadi untuk perguruan tinggi atau dosen yang belum memiliki akun SISTER. Jadi diharapkan untuk melakukan registrasi segera. Jadi nanti ini akan dijelaskan pada tahapan registrasi. Kemudian tanggal pengajuan terakhir, tiap admin PD Dikti sudah berakhir pada tanggal 2 Agustus kemarin. Jadi tadi pagi pun masih ada yang bertanya ke kami, Pak bagaimana merubah data ini? Dari non-PNS menjadi PNS misalnya. Jadi untuk yang sifatnya data pribadi, itu untuk yang di PD Dikti sudah di non-aktifkan. Kemudian rencana perubahan final approval ke L2 Dikti untuk PTS di admin PD Dikti akan diinformasikan lebih lanjut. Itu ya Bapak-Ibu ya. Kemudian untuk SERDOS dan PAK, seperti yang dijelaskan Mas Firman, SERDOS gelombang 2 akan diumumkan dan informasikan di sesi yang terpisah. Khusus untuk layanan SERDOS ya Bapak-Ibu ya. Kemudian untuk PAK pun di SERDOS memang, eh di layanan SISTER memang untuk layanan PAK memang belum aktif dan sekarang pun akan di non-aktifkan terlebih dahulu. Untuk PAK transisi yang diajukan Bapak-Ibu kemarin terakhir sampai tanggal 30 Juni, itu akan terus berjalan sesuai dengan informasi sebelumnya. Jadi sebelum persis SISTER ini pun sudah informasikan karena ini informasi terpisah. Kurang untuk dukungan teknis, sekarang sudah ada pusat informasi dan pusat bantuannya. Jadi nanti Bapak-Ibu yang terkendala terhadap layanan yang menggunakan aplikasi SISTER Code, Bapak-Ibu bisa mengarahkan kendala keluan ke link pusat bantuan. Jadi kami dari Kementerian Pembangun mengimbau seluruh PT dari instansi pembinaannya untuk melaporkan kendala hanya melalui kanal pusat bantuan. Jadi pertanyaan dan laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti adalah laporan yang melalui kanal pusat bantuan. Kalau di luar itu tidak akan diproses. Silakan lanjut. Kemudian untuk tipe pengguna SISTER nantiknya, jadi PT yang sudah menggunakan SISTER dan sudah sinkron, ini yang sudah terupdate ya Bapak-Ibu ya. Jadi kemarin yang mungkin Bapak-Ibu diminta mengupdate, persis yang 10 Juli. Berarti itu PT yang sudah menggunakan aplikasi SISTER dan sudah sinkron. Kemudian ada nantik PT yang sudah menggunakan SISTER, tapi belum sinkron. Nah itu nantik kemarin pun sudah dirilis daftarnya sama tim teknis. Kemudian ada PT yang baru menggunakan SISTER. Baru dalam artian, mungkin baru sekarang. Kemudian yang perlu Bapak-Ibu perhatikan nanti di instansi pembina atau di perguruan tinggi untuk aksi lanjut di SISTER persiklot beresakan statusnya. Jadi untuk PT yang sudah menggunakan SISTER dan sudah sinkronisasi, itu perguruan tinggi dapat mengakses SISTER persiklot. Jadi proses layanannya boleh dilanjutkan di SISTER persiklot. Dan pengguna dapat perhatikan penjelasan terkait penyelesaian alur dan fitur di SISTER persiklot di sini. Jadi nantik jika ada pengguna mengalami kendala atau mungkin informasi yang tidak sesuai, nantik Bapak-Ibu tolong diinformasikan melalui pusat bantuan SISTER ya Bapak-Ibu. Beran untuk PT yang sudah menggunakan SISTER namun belum sinkronisasi. Karena masih ada data-data yang diperoleh dari tim teknis, ada PT yang sudah punya SISTER tapi belum sinkronisasi. Ini mohon segera mengajukan permintaan untuk sinkronisasi melalui pusat bantuan SISTER. Agar nantik SISTER persiklotnya dapat digunakan. Nah untuk detailnya laporan harus berasal dari admin. Jadi admin yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi nantik Bapak-Ibu masukkan nama perguruan tingginya, pilih kategori platformnya apa, kemudian nantik pilih subkategori permintaan manual sinkron. Kemudian masukkan subjek permintaan, username, password, dan manual sinkron. Dan dapat panduannya. Nantik Bapak-Ibu bisa diklik di sini, disinkronisasi panduan. Kemudian nantik PT yang belum atau yang baru akan menggunakan aplikasi SISTER. Jadi jika ada informasi di sesi sosialisasi hari ini yang tidak berlaku karena Bapak-Ibu belum menggunakan aplikasi SISTER sebelumnya, kemudian nantik Bapak-Ibu di PT yang belum menggunakan SISTER dapat mengakses pusat informasi. Jadi nantik dapat membaca artikel dan panduan-panduan yang terkait dengan fitur-fitur yang ada di SISTER. Karena sampai hari ini pun masih ada perguruan tinggi yang menggunakan aplikasi SISTER yang meminta apa? Ada panduannya nggak apa? Jadi nantik disediakan di aplikasi SISTER. Kemudian nantik akan diadakan sesi terpisah khusus untuk yang PT yang baru menggunakan aplikasi dan pesannya mohon dapat diperhatikan proses pendaftaran atau registrasi pembuatan akun SISTER hari ini. Ya Bapak-Ibu ya, untuk perguruan tinggi yang belum atau yang baru akan menggunakan aplikasi SISTER. Terima kasih. Baik Pak Jimmy, terima kasih banyak atas pemaparannya tadi. Saya izin untuk melanjutkan terkait pedoman teknis untuk platform SISTER versi cloud ini. Jadi seperti yang tadi Pak Jimmy jelaskannya, ada tiga tipe. Jadi kita akan mencoba menjelaskan untuk tipe yang sudah menggunakan dan sudah sync. Jadi nanti untuk yang tipe-tipe yang lainnya akan dijelaskan secara terpisah. Jadi di sini setelah rilis versi cloud, jadi semua untuk SISTER PT akan diarahkan secara langsung ke url sister.femdikbud.co.id. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa melihat di sini tampilannya saat Bapak-Ibu masuk. Nanti akan ada pop-up seperti informasi ini di bagian bawah untuk yang di kotak merah. Jadi nanti akan Bapak-Ibu klik kearahkan saya. Di sini akan langsung lanjut ke tampilan terbaru dari SISTER Cloud. Di sini ada catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, setelah rilis SISTER versi cloud, mohon untuk jangan menonaktifkan dulu SISTER PT-nya. Jadi jangan di nonaktifkan dulu, tapi silakan untuk menunggu informasi selanjutnya terkait penonaktifan SISTER PT. Kemudian yang kedua, terkait manajemen akses untuk SISTER, Bapak-Ibu bisa mengakses di URL akses.camdickboot.co.id. Jadi hanya ini URL-nya untuk Bapak-Ibu yang ingin mengakses untuk manajemen akses SISTER saat ini. Sebelumnya juga saya informasikan, jika ada flow atau tahapan yang tidak dijelaskan di dalam paparan hari ini, itu dikarenakan semua flow atau alurnya itu sama seperti di SISTER sebelumnya. Jadi ini kami paparkan untuk flow yang terjadi perubahan, Bapak-Ibu. Oke, kemudian selanjutnya, mengenai login ke akun SISTER. Ini sekali lagi untuk tipe yang sudah menggunakan SISTER dan juga sudah melakukan informasi. Jadi seperti Bapak-Ibu yang tampil di layar, ini gambarnya adalah yang pertama, untuk login akun SISTER, masukkan email atau username yang telah terdaftar. Kemudian masukkan kata sandi yang sesuai. Kemudian klik masuk di sini. Catatannya adalah jika Bapak-Ibu sebelumnya sudah memiliki akun SISTER, silakan menggunakan email atau username yang biasanya username itu berupa angka ya Bapak-Ibu. Ini dapat digunakan kembali. Jadi tidak ada perubahan, Bapak-Ibu bisa menggunakan data seperti yang sebelumnya. Namun jika Bapak-Ibu adalah pengguna baru, baru registrasi ya Bapak-Ibu, bisa menggunakan email yang didaftarkan pada saat awal registrasi. Kemudian yang kedua, apabila username atau email dan kata sandi itu tidak sesuai, di sini ditunjukkan dengan ada notif ya, email atau username dan kata sandi tidak sesuai, silakan periksa kembali. Nah ini harap dicek kembali, datanya apakah sudah sesuai dengan data yang Bapak-Ibu miliki. Kalau misalkan sudah benar, ini bisa dicek juga mungkin ada kesalahan saat input. Ini Bapak-Ibu bisa mengklik tombol mata ini ya, untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian setelah berhasil masuk, ini bisa diklik, dan Bapak-Ibu akan masuk ke dalam laman baru, laman utama dari sister. Kemudian selanjutnya, untuk yang lupa kata sandi, jika Bapak-Ibu lupa kata sandi, ini Bapak-Ibu bisa mengklik lupa kata sandi di bagian bawah ya. Jadi ini untuk yang mendaftarkan, menggunakan email ya Bapak-Ibu. Jadi bisa diklik di sini. Kemudian di bagian kedua, masukkan email yang telah terdaftar di sini, di kotak yang atas. Kemudian Bapak-Ibu bisa klik, kirim permintaan riset. Kemudian ini permintaannya akan diproses. Jadi di sini ada informasinya, instruksi lebih lanjut akan dikirimkan melalui email. Jadi Bapak-Ibu selanjutnya, diharapkan untuk dapat mengirim, memeriksa email. Catatannya di sini adalah, untuk pengguna lama, yang memiliki username berupa angka, jika lupa kata sandi, silakan menghubungi admin PT masing-masing, untuk mendapatkan kata sandi. Selanjutnya, bagian yang ketiga, yang ada perubahan di sister terbaru ini, adalah mengganti peran pada akun sister. Caranya adalah, yang pertama, silakan login ke akun sister Anda, kemudian klik peran saat ini. Di sini, di bagian kedua ya, Bapak-Ibu bisa lihat di tampilan ini, di bagian atas ada tulisan peran saat ini. Kalau di sini, contohnya adalah admin PT Kemdikbud Ristek. Nah, kalau misalkan Bapak-Ibu mau mengganti, silakan di klik, nanti akan keluar informasinya di sini, mana-mana saja pilihannya gitu, sesuai dengan peran yang terdaftar. Jika Anda ingin mengubah peran, ya di klik untuk keduanya ya, misalkan Bapak-Ibu mau merubah peran yang awalnya dari admin PT menjadi pusat, itu di klik, begitu pun sebaliknya. Ya, ini saya kasih contoh juga untuk yang tadi untuk admin ya, di sini contohnya ini untuk dosen di level pusat. Jadi, di sini Bapak-Ibu bisa lihat informasi yang tergambar di dalam layar, ini menyesuaikan dengan peran masing-masing yang dimiliki pengguna. Perbedaannya bisa dilihat ya, Bapak-Ibu. Yang di sebelah kanan ini peran saat ini, ini pasti akan berbeda saat Bapak-Ibu berada di pusat ataupun di PT. Kemudian perhatikan juga di sebelah kiri atas, di sini, ini ada tulisannya berdasarkan jenis platformnya. Jadi, ada sister pusat, distrik-ristek, dan juga di sini bisa kita lihat untuk sister PT-nya ya, ini akan tercantum nama perguruan tinggi Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah untuk menunya. Jadi, ini berbeda di sebelah sisi kiri ini untuk yang pusat, sementara yang di sisi kanan ini untuk level perguruan tinggi. Jadi, memang ada perbedaan juga untuk menu-menunya ya, terkait dengan platform masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya, ini contoh untuk admin PT-nya ya Bapak-Ibu, hampir sama seperti yang tadi, tampilannya juga. Hanya berbeda ini untuk admin, yang tadi untuk dosen ya. Menunya juga menyesuaikan. Jadi, harapannya adalah Bapak-Ibu dapat mengecek tiga poin. Ini memastikan bahwa Bapak-Ibu sudah berada di jenis platform yang tepat. Yang pertama adalah run-nya tadi, kemudian jenis platformnya. Yang ketiga adalah tampilan menu. Jika Bapak-Ibu mengalami kendala, atau ada tampilan yang tidak sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, silakan melaporkan ke pusat bantuan. Nanti akan dibantu oleh tim dari pusat bantuan. Oke, kemudian itu sekilas mengenai platform. Selanjutnya akan ada penjelasan terkait pedoman teknis untuk layanan BKD atau beban kerja dosen. Kepada Mbak Santi, saya persilakan untuk dapat melakukan pemaparan. Silakan Mbak Santi. Selamat pagi, Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tangan sejata-jata kita semua yang kami hormati, Bapak-Ibu dosen, asesor BKD nasional, dan juga admin BKD. Saya akan memaparkan terkait hubungan teknisnya, terkait layanan beban kerja dosen. Lanjut. Yang pertama itu adalah lini masa BKD dalam masa transisi ke filter persiklot. Pada bulan Juni sampai Juli, sudah kita lalui bahwa dari Ibu Bapak dosen, asesor BKD nasional, dan juga unit BKD telah melakukan pekerjaannya masing-masing, yaitu dimulai dari mengisi, mengumpulkan laporan BKD, kemudian penilaian, dan juga pemantauan. Maka pada saat Agustus, dimulai kemarin, kami telah melakukan maintenance mode, dan juga pada hari ini, kita secara resmi rilis di server versi klot. Maka selanjutnya, Ibu Bapak dosen, asesor BKD, dan unit BKD dapat melanjutkan proses seperti biasanya. Nah, kemudian Ibu Bapak terkait di layanan BKD, terdapat fitur-fitur yang baru, yang Bapak Ibu akan baru mengaksesnya di server persiklot ini. Yang pertama yaitu adalah fitur penugasan asesor internal dan eksternal. Jadi, saat ini akan lebih mudah karena pemilihan asesor internal dan eksternal hanya dalam satu fitur saja, ya Ibu Bapak. Jadi, caranya yang pertama, bisa lihat di tampilan di nomor satu, yaitu silakan admin unit BKD memilih nama pergeruan tinggi asal asesornya. Sehingga di sini bisa langsung memilih apakah asesor internal ataupun asesor eksternal. Ya, kemudian lanjut ke nomor dua, ini adalah memilih nama asesornya, tentu saja sesuai dengan universitas yang telah dipilih dari nomor satu. Jadi, Ibu Bapak mohon mengingat untuk melengkapi atas pergeruan tingginya dan juga nama asesornya, kemudian lalu simpan penugasan asesor. Nah, perubahan ini juga memang berlaku untuk asesor internal maupun eksternal, sehingga penugasan bisa langsung dapat dilakukan dalam satu laman saja. Lanjut. Nah, kemudian terkait dengan penilaian asesor eksternal, sebelumnya Ibu Bapak memberikan token. Nah, saat ini sudah tidak diperlukan lagi menu token karena semuanya sudah terpusat, sehingga untuk Ibu Bapak hanya fokus di satu laman yang tadi. Nah, dapat kami sampaikan, walaupun menu token ini tidak ada dan juga semuanya dimudahkan dalam satu laman, tetap saja penugasan kepada asesor eksternal itu dilakukan secara melembaga ya, Ibu Bapak. Yang pertama tentu saja pergeruan tinggi yang membutuhkan asesor eksternal bersurat kepada pimpinan perbuatan tinggi dosen eksternal, kemudian pimpinan perbuatan tinggi dosen eksternal dapat memberikan pesetujuan, baru kemudian pimpinan perbuatan tinggi yang membutuhkan asesor eksternal dapat memberi surat tugas dan juga sehingga asesor eksternal dapat bertugas menyelesaikan penilaiannya. Lanjut. Nah, ini adalah laman yang akan terlihat oleh asesor eksternal. Ya, bahwa asesor eksternal nanti di menu layanan BKD kemudian asesor BKD akan melihat dua tampilan yaitu ada periode sedang berjalan dan juga periode sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu di periode sedang berjalan akan terlihat daftar-daftar perbuatan tinggi dan juga periode laporan yang merupakan tugas dari asesor eksternal. Kemudian di nomor dua, ini adalah daftar universitas dan juga periode pelaporan yang merupakan yang telah dilalui atau histori dari penilaian yang telah dilakukan oleh asesor eksternal. Dan di nomor tiga, nanti di bagian bawah akan muncul nama PT atau periode terkait. Itu rundownnya ya. Oke, lanjut. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati hal-hal yang perlu diperhatikan lagi terkait sister Percy Claude di mana dipastikan kembali bahwa sister yang Ibu Bapak dosen sudah isikan ini sudah sister Claude. Yaitu dengan melihat apakah tautan dari bagian pengajaran ini sudah berupa tautan. Apabila belum, maka mohon segera konfirmasi ke admin PT bahwa sudah segera berpindah ke sister Percy Claude. Nah, kemudian bagaimana dosen yang belum memulai pengisian? Dosen yang belum memulai pengisian silakan bisa mulai langsung saja dilakukan pengisian di sister Percy Claude saja. Kemudian bagaimana untuk dosen yang dalam proses pengisian artinya belum simpan permanen maka dosen bisa langsung membuka rekap kegiatan di sister Percy Claude kemudian melakukan pengisian. Kemudian yang kedua diperhatikan lampiran untuk aktivitas pengajaran bimbingan mahasiswa dan juga pengujian mahasiswa dalam bentuk dokumen di sister PT nah dipastikan lampirannya sudah berubah menjadi tautan atau link. Kemudian bagaimana untuk dosen yang sedang dalam proses penilaian kemudian atau sudah simpan permanen maka apabila penilaiannya dilakukan sebelum pindah ke sister Percy Claude maka dosen tetap dapat melihat hasil penilaian asesornya di sister Percy Claude. Nah kemudian bagaimana penilaian yang dilakukan setelah pindah ke sister Percy Claude nah admin PT akan mengembalikan FKD-BKD dosen tersebut apabila lampirannya belum sesuai berupa tautan maka bisa dilanjutkan untuk dibantu oleh admin PT membuka fitur buka validasi dan dosen memperbaiki tautannya. ya lanjut oke nah ini adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh dosen ya yang pertama yaitu adalah dokumen lampiran untuk pengajaran dalam bentuk PDF yang tersimpan di sister PT ini tidak akan terbawa ke sister Percy Claude kemudian agar dapat diakses di sister Percy Claude maka dokumen lampiran pengajarannya harus diunggah dalam bentuk tautan. kategori apa saja yang wajib bentuk tautan yang pertama melaksanakan perkuliahan kemudian membimbing seminar membimbing kuliah kerja nyata praktek kerja nyata praktek kerja lapangan membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi tesi, skripsi, dan laporan akhir 2D yang sesuai dengan bidang tugasnya kemudian bertugas sebagai penguji pada ujian akhir atau profesi membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kementiswaannya. Nah, kemudian pada saat tahap pengisian aksi yang perlu dilakukan apabila dosen belum memulai pengisian maka dosen mengisi lampiran aktivitas dalam bentuk tautan. Kemudian apabila dosen sedang dalam proses pengisian maka dosen bisa langsung memperbaiki lampiran menjadi format tautan atau link. Kemudian apabila dosen sudah dalam proses penilaian atau sudah simpan pemanet maka dosen jika BKD-nya dalam bentuk BKD, BDF dan belum diubah menjadi tautan bisa minta tolong admin unit BKD-nya untuk membuka validasi agar rekap kegiatannya dapat diubah dan Ibu Bapak dosen dapat memperbaiki. Nah, ini adalah panduan untuk mengunggah bukti atau dokumen pendukung dalam format tautan. Bapak Ibu bisa melihat di tampilan layar yang pertama ini adalah pastikan sudah sesuai dengan peran PT-nya. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke menu layanan BKD kemudian pilih rekap BKD rekap kegiatan. Kemudian di nomor tiga kita akan mengisi mengklik tombol belum diisi atau isi laporan kinerja. Kemudian masuk ke nomor empat untuk menghapus dokumen kita bisa mengklik icon tong sampah pada baris dokumen yang sesuai. Kemudian di nomor lima silakan kita akan melakukan upload dokumen dengan mengisi seluruh kolom yang tersedia pada kolom tersebut. Dari mulai nama dokumen, keterangan, jenis dokumen, dan tautan dokumen. Nah, tautan dokumen ini Ibu Bapak silakan di copy paste saja yaitu tautan dari Google Drive atau misalnya Dropbox atau dari repository kampus ya. Kemudian selanjutnya bisa di klik tombol simpan permanen, simpan dokumen. Lanjut, ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk admin unit BKD internal yaitu yang pertama adalah apabila dosen sedang dalam proses pengisian, mohon mengingatkan ke Ibu Bapak dosennya untuk memperhatikan lampiran mereka dan memastikan bahwa sudah dalam bentuk tautan atau link. Kemudian, jika Ibu Bapak dosen sedang dalam proses penilaian, ya, sudah simpan permanen, ini mohon membantu dosen untuk kembali membuka validasi agar dosennya dapat mengubah reka-pergiatan mereka dan juga menyesuaikan sebagai tautan. Nah, apabila unit BKD internal membutuhkan daftar dosen yang masih terdeteksi mengunggah lampiran dalam bentuk dokumen dan file di sister PT, ya, ini bisa meminta kepada kami dengan menghubungi pusat bantuan untuk meminta daftarnya. Nah, bagaimana panduan unit BKD internal untuk mengembalikan LKD-BKD ke dosen terkait untuk diperbaiki? Ya, yang pertama, kita lihat tampilan nomor satu, pastikan peran di sister adalah unit BKD internal. Ya, kemudian kita lihat nomor dua, diklik menu layanan BKD, kemudian pilih peserta BKD, kemudian pilih periode kegiatan BKD yang sesuai. Ya, kemudian lanjut ke nomor tiga, Ibu Bapak akan melihat ada icon gembok pada program studi yang ingin dibuka, ya, diklik icon gembok tersebut, kemudian di nomor empat, silakan pilih dosen yang mau dibuka dengan mengklik icon gembok lagi. Ya, kemudian dokumennya sudah bisa di-edit. Lanjut. Nah, untuk Ibu Bapak asesor BKD nasional yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jika asesor menilai LKD-BKD sebelum meliris sister Persi Cloud, maka hasil penilaian asesor yang dilakukan di sister PT tetap akan dapat dilihat di sister Persi Cloud. Kemudian yang kedua, apabila asesor menilai laporan BKD dosen setelah rilis sister Persi Cloud, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah, jika dosen mengunggah dalam bentuk file PDF, mungkin asesor akan terkendala. Mohon segera berkoordinasi dengan admin unit BKD untuk dibuka lagi kegiatan BKD dan diperbaiki oleh dosen tersebut. Kemudian yang kedua, jika bukti pengajaran diunggah dalam bentuk tautan, maka asesor silakan dapat melanjutkan penilaiannya karena dapat tertarik ke sister Persi Cloud. Ya, demikian Ibu Bapak yang kami hormati. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Santi. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pedoman teknis terkait layanan PDD atau perubahan data dosen kepada Pak James. Kami persilakan untuk dapat memulai paparannya. Silakan Pak James. Baik. Baik, terima kasih Mbak Ties. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada yang saya hormati Pak Direktur Akjit Planit BKD, Tiristek, kepada yang saya hormati Pak Bapak Direktur dan Pimpinan Perguruan Tiki serta Kepala Lembaga serta teman-teman Baik, pada waktu kali ini pada layanan PDD itu ada perubahan PDD ke dalam sister yang versi quote. Nah, seperti yang sudah tadi Kang Firman sudah dijelaskan bahwa periode dari bulan Juni sampai bulan Juli itu versi awalnya sudah sudah rilis dan sekarang tinggal yang versi finalnya di bulan Juni seterus ini. Nah, perilisan sister ini yang tadinya berasal dari aplikasi PDD itu yang berlaku pada saat ini hanya penonaktifan dan pengaktifan dosen yang hanya ada di PDD selebihnya untuk ke lima versi lainnya data-data dosen perubahan pendidikan perubahan jabatan fungsional perubahan kepangkatan dan sertifikasi dosen semuanya sudah dialihkan ke sister versi quote ini. Jadi nanti bapak-bapak dosen itu bisa meng-input secara mandiri di akun sisternya bapak-bapak dan nah, selebihnya pengajuan untuk mengajukan perubahan data dosen di sister versi quote itu melakukan validasi melakukan ajuan seperti biasanya seperti yang bapak dan ibu lakukan di PDD dan itu tidak ada tidak ada perubahan yang berarti pada versi sister quote ini. Oke. Nah, ini sebentar, bu. Sebentar, sebentar. Nah, oke. Nah, pada tanggal 2 Agustus kemarin sudah kita lakukan cut-off PDD di PDD Nah, pada tanggal 4 sampai tanggal 6 kemarin kita juga sudah maintenance mode di sister dan Alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 sudah 10 Agustus ini PDD versi cloud PDD sister versi cloud sudah rilis dengan lancar Alhamdulillah. Jadi, saya ingatkan kembali nah, ini untuk terutama teman-teman yang teman-teman operator PDD di PDD jadi jangan jadi jangan lagi melakukan perubahan data dosen di PDD tetapi jangan khawatir untuk yang sudah mengajukan sebelum masuk di sister versi cloud itu akan akan kami lakukan validasi secara menyeluruh. Oke, selanjutnya, bu. Oke. Setelah sister versi terbaru lilis dosen dan tendik perlu mengajukan perubahan data dosen secara mandiri di sister versi cloud untuk pengajuan perubahan data dosen bisa melalui menu navigasi pada sister yang terletak di sebelah kiri lalu dapat memilih perubahan yang diinginkan sesuai dengan lampiran gambar misalkan untuk perubahan data data pribadi kita klik profil aja nanti di dalam di dalam perubahan data pribadi itu Bapak dan Ibu bisa bisa mengisi perubahan apa yang diinginkan misalkan namanya kurang huruf atau namanya tidak sesuai dengan di biasa alamat NPWP Bapak Bapak itu bisa dilakukan di data pribadi selanjutnya pada menu kualifikasi pada menu menu kualifikasi itu ada yang PDN-nya pendidikan formal pendidikan formal itu perubahan data atau ada data pendidikannya Bapak dan Ibu belum sempurna atau belum seluruhnya dimasukkan jadi Bapak bisa Bapak dan Ibu dosen bisa melakukan perubahan pendidikan formal yang tadi yang ada S1 menjadi diajukan S1-nya S2 S3 dan seterusnya selanjutnya ada perubahan untuk jabatan fungsional begitu juga sama prosesnya untuk perubahan jabatan fungsional yang tadinya pada awalnya belum belum di input untuk yang asisten ahli dan lektor tetapi sudah ada lektor kepalanya itu bisa dilakukan perubahan data perubahan data jabatan fungsional juga jadi Bapak dan Ibu bisa menyempurnakan jabatan fungsionalnya mulai dari asisten ahli lektor lektor kepala sampai begitu juga dengan kepangkatan dan sertifikasi selanjutnya prosesnya sama seperti di sister sebelumnya nah untuk untuk admin PT mengajukan perubahan data dosen penempatan status kepegawaian dan status ikatan kerja serta status keaktifan baik itu cuti tugas belajar dan sebagainya bisa melalui menu seperti gambar di bawah ini yaitu Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu profil lalu klik penempatan disitu nanti akan ada menu PDD penempatan dimana isinya menu PDD penempatan itu itu ada yang namanya menu aktivitas kolektif dimana aktivitas kolektif ini isinya itu ada ajuan perubahan data dokumen bahan ajar dokumen penelitian dan setelah kita klik ajuan perubahan data akan muncul menu perubahan data dosen mengenai status keaktifannya silahkan Ibu dan Bapak bisa mengisi status keaktifan tersebut apakah memang sudah nonaktif atau masih aktif kembali selanjutnya Mbak oke untuk ajuan PDD perguruan tinggi swasta pada admin PDD perubahan level verifikasi menjadi LLIP sebagai level verifikasi akhir untuk ajuan PDD perguruan tinggi swasta pada platform admin PDD telah rilis sister versi code nah jadi teman-teman yang berada di wilayah LLIP PTS-PTS yang berada di wilayah LLIP nanti ajuannya melalui versi sister cloud ini itu tidak tidak sampai ke kami jadi cukup hanya sampai di verifikasi akhir yaitu di LLIP jadi nanti untuk yang PTS-PTS ajuan di versi cloudnya itu tidak sampai ke kami diingatkan lagi jadi nanti bisa menghubungi operator atau admin PT di LLIP nah rencana perubahan final approval ke LLIP untuk PTS admin PT akan diinformasikan lebih lanjut nah untuk ajuan PDD perguruan tinggi agama atau kementerian lembaga lain pada sister versi cloud kewenangan level verifikasi satu pada ajuan PDD untuk PT KL ada pada admin PT dari perguruan tinggi masing-masing kewenangan level verifikasi dua atau akhir pada ajuan perubahan data dosen untuk PTA perguruan tinggi agama ada di masing-masing BIMAS dari setiap keagamaan sehingga perwakilan BIMAS perlu mendaftarkan akun untuk melakukan validasi PDD di sister versi cloud ini dan untuk PT KL ada di masing-masing perwakilan kementerian nah jadi nanti untuk PT KL pengajuan sisternya sudah tidak sampai ke kami lagi jadi dari setiap BIMAS BIMAS yang ada di kementerian agama di Kemenag itu ada lima jadi nanti silakan BIMAS-BIMAS yang PT-PT yang dibawa BIMAS-BIMAS tersebut bisa mendatarkan akun untuk melakukan validasi PDD jadi seperti itu jadi perlu kami informasikan kembali untuk BIMAS-BIMAS yang saat ini belum mempunyai akun PDD silakan mengajukan akun PDD-nya nah selanjutnya Mbak nah ini perlu kami informasikan lagi untuk pergulan tinggi yang belum menggunakan sister sebelumnya itu satu untuk dosen dapat melakukan registrasi secara mandiri di sister versi cloud melalui laman sister.camdikbud.go.id jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang belum mempunyai akun tidak perlu lagi mendaftarkan melalui operator operator PT-nya masing-masing jadi bisa langsung ke laman sister.camdikbud.go.id nah untuk admin PT yang kedua untuk admin PT perlu melakukan pengajuan pembuatan akun admin PT untuk pergulan tinggi yang baru menggunakan sister dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada ke Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi yang ketiga untuk menggunakan akun sister bagi pembina pergulan tinggi untuk PT PTKL yang membina atau kementerian yang belum mendaftarkan akun perlu diinformasikan bahwa pembina pergulan tinggi perlu membuat akun dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi agar dapat melakukan validasi dari perubahan data administrasi dosen nah untuk saat ini yang belum mempunyai akun nih bagi dosen bisa langsung melalui laman sister kendrick to.go.id untuk admin PT bisa berkirim surat untuk pembina pergulan tinggi mengirimkan surat permohonan ke Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi lanjut Bu Alhamdulillah ini untuk yang PDD demikian informasi yang bisa saya berikan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Tia Baik terima kasih banyak Pak Jim seatas paparannya terkait PDD ya mungkin kita lanjutkan untuk selanjutnya ada beberapa informasi tambahan ya disini ada tiga poin yang diluar informasi tadi yang pertama terkait pembatasan akses sementara ke Sister Cloud untuk perguruan tinggi yang kedua arahan untuk perguruan tinggi yang belum memiliki Sister ini lebih kita perdalam lagi ya di bagian ini supaya Bapak Ibu juga tidak bingung kemudian yang ketiga terkait penyesuaian API Sister PT untuk yang bagian pertama terkait pembatasan akses sementara ini mohon bantuan dari Mas Tito mungkin bisa memberikan paparannya Mas pada Mas Tito dipersilahkan baik terima kasih Mbak Dias ya baik Bapak Ibu sekalian jadi beberapa informasi tadi ya yang pertama ini berkaitan dengan pembatasan akses sementara jadi dalam hal ini mungkin ada Bapak Ibu dosen gitu ya atau admin di perguruan tinggi yang saat ini belum bisa akses ke Sister versi Cloud jadi ini jika Bapak Ibu mengalami hal yang demikian itu memang memang sengaja ya sengaja dibatasi gitu ya disini pembatasan ini dilakukan untuk beberapa perguruan tinggi saja yang tidak melakukan sinkronisasi atau mengalami kendala saat maintenance mode ya untuk melakukan sinkronisasi sehingga dalam hal ini tim memutuskan untuk melakukan pembatasan sementara Bapak Ibu ya jadi pembatasan ini hanya bersifat sementara nah langkah apa yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi agar dapat secara cepat gitu ya melakukan akses kembali ke Sister versi Cloud yang pertama disitu admin PT jelas ya harus melaporkan ke pusat bantuan ya jadi jika Bapak Ibu disini ada yang belum bisa akses ke Sister versi Cloud silahkan lapor ke pusat bantuan kemudian yang kedua nanti akan dipandu gitu ya untuk melakukan manual sink jika diperlukan dan jika memang Sister yang di kampus dulu ya belum melakukan update maka nanti juga akan dipandu gitu ya seperti itu selanjutnya nah yang dimaksud tidak dapat login atau masuk ke Sister versi Cloud adalah Bapak Ibu pengguna yang mendapatkan informasi atau notifikasi seperti yang ada di layar saat ini ya jadi jika saat login atau masuk ke Sister versi Cloud muncul notifikasi seperti yang ada di layar tertampil saat ini maka langkah-langkah yang disampaikan di slide sebelumnya ini bisa dilakukan ya yang pada intinya adalah melaporkan ke pusat bantuan agar tim bisa segera menindaklanjuti dan pengguna dalam hal ini Bapak Ibu dosen bisa segera akses kembali ke Sister yang masing-masing seperti itu kemudian berikutnya di slide yang berikutnya ini adalah notifikasi untuk pengguna dari perguruan tinggi yang dalam hal ini bisa login tapi sinkronisasi terakhir dari perguruan tingginya rentang waktunya cukup lama gitu ya jedanya jadi 2 minggu atau lebih sehingga ada kemungkinan atau sangat dimungkinkan data-datanya ada yang belum mengalir gitu ya ke Sister versi Cloud dari perguruan tinggi sehingga ini juga diharapkan bisa membuat laporan gitu ya ke pusat bantuan agar Bapak Ibu dosen tidak perlu mengisi kembali data yang sama yang tertinggal seperti itu kemudian berikutnya ini yang waktunya satu minggu terakhir gitu ya satu minggu terakhir jadi datanya tidak terlalu jauh tapi dari tim kami juga tetap mengharapkan jika terdapat notifikasi dengan banner berwarna kuning ya warna kuning muda gitu ya nah ini juga bisa melaporkan gitu ya sehingga tadi bisa dibantu gitu ya untuk data-datanya dan yang terakhir untuk yang berwarna biru nah ini sinkronisasi terakhir di 4 Agustus ini tinggal cek saja ya di data-datanya apabila memang ada yang belum lengkap bisa dilengkapi jika memang diperlukan seperti itu saya pikir ini di Mbak Tias ya silahkan dilanjutkan terima kasih terima kasih banyak Mas Tito atas penjelasannya ini untuk bagian yang kedua saya akan coba jelaskan juga kait arahan untuk perguruan tinggi yang belum memiliki akun sister ya Bapak Ibu jadi setelah kembali lagi ya setelah sister versi cloud di Agustus ini dirilis seluruh perguruan tinggi mengakses melalui tautan sister.camdickboot.co.id kemudian perguruan tinggi diharapkan juga untuk memberi imbauan kepada dosen tendik untuk membuat akun dan juga menggunakan sister untuk dapat melakukan perubahan data dosen dan juga data tendik ya kemudian yang ketiga panduan penggunaan layanan PDD pada sister ini akan dibuatkan dan ditambahkan melalui SSD sister atau soal sering ditanyakan sister ya ini nanti akan kita bahas juga di akhir sesi kemudian yang keempat dibutuhkan adanya admin PT dan juga admin atau operator tendik untuk melakukan verifikasi dan validasi ajuan PDD pada sister berikut saya jelaskan bagaimana caranya untuk registrasi akun sister untuk para pengguna baru disini terutama untuk yang statusnya dosen atau tendik yang pertama sama seperti tadi masuk ke akun di website yang sama sister.camdickboot.co.id kemudian disini klik belum punya akun daftar sekarang jadi disini bisa di klik di bagian bawah nanti Bapak Ibu bisa memilih disini statusnya yang sesuai kalau untuk dosen atau tendik bisa di klik yang sebelah kiri kemudian buat akun selanjutnya di bagian ketiga ini masukkan NIDN atau NITK dari dosen atau tendik yang ingin didaftarkan kemudian masukkan juga email yang aktif atau valid kemudian klik buat akun ini kemudian akun akan diproses dari request yang sudah Bapak Ibu kirimkan ini nanti instruksinya akan dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu jadi harap untuk bisa memeriksa bagian inbox ataupun spam atau junk dari semua ini untuk memeriksa apakah email untuk aktivasi itu sudah masuk jadi saat ada email masuk Bapak Ibu tinggal klik aktifasi akun saya dan ini nanti prosesnya akan berlaku ini untuk 1x24 jam jika Bapak Ibu melewati dari saat diterimanya email lebih dari 1x24 jam ini otomatis Bapak Ibu harus melakukan registrasi lagi dari langkah pertama jadi diulang lagi dari tahap yang pertama ya Bapak Ibu kemudian setelah itu akan setelah tadi Bapak Ibu klik aktifasi Bapak Ibu akan diarahkan ke satu laman baru disini laman aktifasi akun sister ya Bapak Ibu jadi ada beberapa informasi berikut yang memang berwarna abu-abu ini diisi secara otomatis ya Bapak Ibu jadi ini sesuai dengan data yang tercatat di PDDKT dan tidak dapat diubah jika Bapak Ibu ada kesalahan disini datanya Bapak Ibu dapat menghubungi langsung ke koordinator PT untuk nanti dibantu untuk perubahan datanya jadi disini ada nama lengkap PNIDN NITK kemudian perguruan tinggi peran dan juga unit organisasi kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan email yang aktif di bagian bawah kemudian masukkan kata sandi ini bisa menggunakan 8 karakter ya dengan kombinasi huruf angka dan huruf besar huruf kecil kemudian minimal 8 karakter ini disesuaikan saja sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk masuknya nanti kemudian setelah semua data diisi Bapak Ibu tinggal klik aktifasi akun di bagian bawah nanti akan muncul notifikasi jika berhasil akun sister Anda telah aktif ini ada pop up message seperti ini ya contohnya di nomor 10 ini tandanya akun Bapak Ibu telah aktif kemudian ini untuk dengan status lainnya ini hampir sama seperti yang tadi namun disini Bapak Ibu memilih untuk yang bagian kanan disini tombol lainnya kemudian klik buat akun nanti setelah klik buat akun ini Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk ke dalam Sinde disini nanti dimasukkan username dan password Sinde yang Bapak Ibu miliki kemudian klik masuk aplikasi disini yang perlu dicatat adalah untuk admin PT dan role pusat tidak dapat melakukan registrasi melalui sister tapi harus berkoordinasi langsung dengan admin dikti seperti itu kemudian untuk bagian yang ketiga terkait penyesuaian API sister PT ini juga sebelumnya kami sudah membuat sesi terpisah ya Bapak Ibu untuk pengecekan API sister PT jadi setelah rilis sister cloud ini endpoint untuk API doc sister versi cloud ini akan berubah jadi sister strip api .camdickboot .go .id dan mohon segera lakukan penyesuaian endpoint ini sudah dilakukan kemarin ya sudah ada sesinya kemudian ini juga tanggal perilisan API di tanggal 17 Juli sehingga sejak tanggal ini API sudah dapat diakses dan digunakan khusus untuk uji coba API sister versi cloud ini juga kemarin sudah dilakukan kemudian tidak menggunakan API sister versi cloud server production sebelum jadwal rilis sister versi cloud di bulan agustus ini juga kemarin sudah jadi harusnya sini sudah bisa dilakukan ya bapak ibu kemudian jika PT tidak mengubah endpoint maka data yang telah terinput menjadi tidak terbawa saat migrasi ke sister versi cloud di bulan agustus ini nanti akan menjadi tanggung jawab untuk masing-masing perguruan tinggi kemudian ini kami mohon bantuan juga dari bapak ibu untuk melaporkan penggunaan API sister jadi setelah bapak ibu mengaktifkan kemudian menggunakan sister cloud ini bapak ibu diharapkan untuk melaporkan melalui pusat bantuan jadi caranya adalah masuk ke pusat bantuan ini nanti bapak ibu bisa mengisikan jenis laporan tipe laporan yang itu pertanyaan dan informasi kemudian perihalnya bisa dipilih laporan penyesuaian API sister versi cloud kemudian untuk bapak ibu yang mengalami kendala yang tidak menemui kendala ini silakan dilaporkan dengan format seperti ini nanti ini materinya akan kami bagikan jadi bapak ibu bisa melihat bagai penulisan untuk laporannya ya bapak ibu jadi untuk yang tidak menemui kendala menggunakan format yang atas kemudian jika bapak ibu menemukan kendala bapak ibu bisa melaporkan juga dengan memberikan jelaskan secara rinci kendala apa yang dihadapi setelah itu dikirimkan kepada kami untuk dapat nanti kami cek selanjutnya ya bapak ibu oke selanjutnya terkait informasi dan pusat bantuan jadi disini kami ingin informasikan untuk pusat bantuan dari sister ini bapak ibu bisa menemukan tombol di bagian bawah dari laman sister klik di pusat bantuan kemudian bapak ibu akan diarahkan ke halaman pusat informasi disini nanti bapak ibu bisa melihat ada tombol di bagian bawah ini pusat bantuan nanti akan muncul seperti message di bagian bawah ini yang bisa bapak ibu isi jika bapak ibu mengalami kendala bapak ibu bisa mengisikan disini kemudian mengirim jangan lupa ini ada beberapa informasi yang kami butuhkan sesuai dengan yang ada di dalam form ya seperti nama email peran NIDN NIDK atau NIP kemudian jenis pembina PT nya kemudian kategori laporan detail kendala yang dimiliki serta kami juga sangat memerlukan dokumen pendukung baik itu berupa screenshot mungkin yang lebih familiar ya bapak ibu jadi jangan lupa untuk menyertakan screenshot atau tangkapan layar dari kendala yang bapak ibu alami kemudian ini yang perlu dicatatkan juga tugas kami akan menjawab ataupun menindaklanjuti laporan anda sesuai dengan SOP yang berlaku jadi anda dapat menerima jawaban melalui email yang telah dimasukkan pada pengisian formulir laporan jadi pastikan email yang bapak ibu submit adalah email aktif jadi nanti akan dijawab melalui email kemudian untuk terkait pusat informasi sister ini sama di laman depan ya nanti bapak ibu bisa melihat di sini kemudian jadi bapak ibu bisa melihat di sini di tombol di lingkaran warna merah ini ada soal yang sering ditanya atau SSD bapak ibu bisa mengecek di sini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau bapak ibu juga bisa klik di atas ini juga ada ya SSD kemudian bapak ibu bisa masuk ke pusat informasi sister seperti yang tadi dan masuk ke pusat bantuan jadi laman pusat informasi sister ini diperbarui secara berkelanjutan dengan informasi terbaru terkait sister bapak ibu bisa melakukan pengecekan kemungkinan akan ada artikel-artikel baru atau ada informasi baru ini mungkin nanti bisa dicek secara berkala bapak ibu kemudian ini juga kami memiliki satu laman SID ini nanti bapak ibu bisa klik juga di bagian sini ini nanti lebih terperinci ada beberapa artikel-artikel ataupun surat pemberitahuan yang kami cantumkan ke dalam sini jadi bapak ibu lebih mudah untuk info-info bisa tinggal klik melalui laman SID sister ini juga kami sudah cantumkan beberapa artikel terkait yang kami berharap dapat memudahkan bapak ibu saat menggunakan sister ini sudah kami bagi juga berdasarkan kategori tipe pengguna tadi ya untuk yang baru menggunakan sister bisa cek di sini ada beberapa artikel terkait kemudian yang sudah sing ini juga bisa di cek dan juga untuk yang mengalami kendala atau belum berhasil sing jadi di sini bapak ibu bisa tinggal klik nanti dari materi yang sudah yang akan kami berikan ini sudah kami cantumkan link-linknya oke ini untuk selanjutnya adalah langkah lanjutan yang kami harapkan bisa bapak ibu berikan kepada dosen ataupun perguruan tinggi di bawah bapak ibu kemudian yang pertama itu adalah menginformasikan kepada seluruh dosen dan tendik bahwa proses BKD akan pindah ke sister versi cloud di Agustus kemudian bagian kedua serdos gelombang 2 akan diumumkan pada sesi terpisah dan PAK transisi akan terus berjalan sesuai dengan informasi sebelumnya jadi saat ini belum ada di sister yang ketiga mengingatkan kembali terkait PDD ini tidak dapat dilakukan melalui admin PDDikti jadi saat ini PDDnya satu pintu melalui sister untuk yang keempat prosedur pengajuan keluhan atau kendala teknis jadi menghimbau kembali kepada perguruan tinggi di pembinaan bapak ibu sekalian untuk melaporkan hanya melalui kanal pusat bantuan jadi pertanyaan jadi pertanyaan atau laporan yang akan kita pindahkan juti ini adalah hanya yang masuk melalui pusat bantuan di luar ini tidak akan diproses jadi ini untuk memastikan juga bahwa tim Kemendik Putristek bisa mengelola aduan dengan lebih terukur oke ini kemudian saya izin juga menyampaikan beberapa soal yang sering ditanya yang sudah masuk ke dalam pusat bantuan maupun ini ada beberapa yang sudah kami pilih ini yang paling banyak ya bapak ibu contohnya untuk terkait dosen saya tidak bisa login muncul notifikasi admin PT belum melakukan update atau sinkronisasi yang dapat dilakukan adalah arahkan admin PT untuk menghubungi pusat bantuan untuk dapat melakukan manual sync jadi proses manual sync ini membutuhkan kurang lebih 2 hari kerja kemudian pertanyaan selanjutnya adalah menu-menu di sister ini di sister saya hilang di sister yang baru kemudian layanan BKD juga hilang hanya ada layanan serdos ini jawabannya adalah silakan dipilih perannya terlebih dahulu di bagian kanan atas menu yang tadi ya di pengaturan kemudian pilih peran di level perguruan tinggi ini perlu dipastikan kembali statusnya sudah sesuai seperti itu kemudian data home base saya berubah dan berbeda antara di menu pilihan peran dan di profile yang seharusnya sesuai yang diprofile oke silakan admin PT melakukan migrasi akun terlebih dahulu terhadap dosen yang terkendala di manajemen akses ya di akses.camdikbud.co.id kemudian apabila migrasi akun sudah dilakukan namun masih terjadi perbedaan home base silakan Bapak Ibu menuju ke pusat bantuan untuk melaporkan kendalanya kemudian pertanyaan untuk admin PT ini saya sudah mencoba melakukan manual sync namun gagal yang harus dilakukan adalah langsung menghubungi pusat bantuan ya Bapak Ibu ini juga untuk pertanyaan yang tidak bisa menugaskan asesor ini juga diharapkan untuk menghubungi pusat bantuan nanti akan ada tim yang akan membimbing atau memberikan informasi bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan kendala Bapak Ibu untuk menghubungi pusat bantuan secara general terutama untuk kendala teknis diharapkan selalu memberikan informasi sebagai berikut Bapak Ibu jadi nama pihak yang terkendala username pihak yang terkendala kemudian detail kronologis yang terkendala itu seperti apa bisa dijelaskan kemudian pada menu apa mengalami kendala disebutkan juga di menu bagian mana kendala itu terjadi dan jangan lupa untuk melakukan screen record atau dalam bentuk video reklam layar sehingga kami tahu alur-alur apa yang sudah Bapak Ibu lalui kemudian di bagian mana kendala itu terjadi caranya adalah untuk yang menggunakan Windows bisa klik Windows plus G kemudian ini menunjukkan penggunaan fitur mengakses menu apa saja dari awal login hingga terkendala kemudian ada juga beberapa pertanyaan ini terkait yang sering ditanyakan juga jika versi sister versi cloud ini sudah rilis apakah sister PT sudah tidak digunakan kembali ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya Bapak Ibu jadi setelah rilis versi cloud ini dimohon agar sister PT-nya tidak dinonaktifkan terlebih dahulu dan menunggu informasi terkait lini masa penonaktifannya perlu diingat ketika sister sudah rilis nanti akan ada informasi untuk menggunakan sister cloud-nya ya Bapak Ibu kemudian apakah setelah periode update pengguna sister harus mengubah akun username maupun yang lainnya tidak perlu jadi data-datanya bisa tetap sama dan bisa digunakan kemudian yang ketiga bagaimana jika lupa username dan password sister ini nanti boleh diinformasikan ke pusat bantuan untuk dilakukan pengecekan nanti dibantu untuk pengubahannya ya kemudian yang kami pahami sister versi cloud ini berbasis data lampiran bagaimana jika kampus kami belum memiliki repository dan dosen masih secara mandiri menggunakan Google Drive pribadi jadi untuk lampiran pengajar pengajaran dosen dapat menggunakan tautan dari Google Drive selama berbentuk link jadi ini yang perlu dipastikan adalah bentuknya link dan dapat dibuka ini juga terkait akses pengaturan aksesnya ya Bapak Ibu jadi ini disetting untuk everyone bisa melihat setiap orang bisa melihat sehingga dari tim kami juga bisa melakukan pengecekan oke tidak mengapa untuk menggunakan Google Drive pribadi kemudian yang terakhir apakah untuk BKD semester genap 2022 hingga 2023 masih menggunakan sister yang lama sesuai dengan lini masa paparan untuk bulan Juli masih menggunakan sister PT lama namun untuk Agustus berpindah ke cloud selamat menikmati selamat menikmati